Bapak Ibu Saya merasa prihatin aja Jadi Saya tanggapi seperti ini Saya merasa prihatin Mungkin Bapak Ibu Melihat tema topik live ini Mungkin berbeda ya Bapak Ibu Karena saya tadi tidak bisa ganti Judulnya ya Tetapi Yang kita bahas malam hari ini adalah Tanggapan saya terhadap Pertanyaan Ustadz Jafar Kepada Boris dan kepada Onat Ya Nah Bapak Ibu Boris dan Onat ini adalah public figure Ya Dan Ketika dalam percakapan dengan Ustadz Jafar Ustadz Jafar ini kan bertanya Ya Itu hari pasca itu merayakan apa Nah lalu si Boris ini menjawab Sembarangan gitu loh Tidak Tidak sistematis Atau paling tidak memberikan Jawabannya benar lah Gitu ya Apalagi ditanya kepada Onat ya Bapak Ibu Kalau lihat videonya Ada di TikTok itu Lagi-lagi viral juga Itu apalagi ketika ditanya ke Onat Onat Itu Merayakan hari Rabu Abu itu apa Dia mengatakan Oh kami pergi ke gereja Lalu ditaburkan Abu di atas dahi kami Dia tidak memberikan penjelasan Sesuai dengan apa yang ditanyakan Saya lihat dalam video itu juga Ustadz Jafar itu bingung Bingung dengan mereka Ini Kenapa ini kok Jawabannya Ya Mereka semua bertiga itu bingung gitu Ketika Satu sama lain itu Yang lain bertanya apa Jawabnya Jawabnya kemana gitu Jadi Saya merasa prihatin Karena gini Bukan karena saya Ingin Apa namanya Mengementari Kalau mereka menjawab Sudah benar Menurut saya Saya tidak akan Akan tanggapi Bapak Ibu Dan Sudah ada video tanggapan saya Di situ Di Di TikTok ini Ya Menanggapi Boris dan Onat itu Nah Kenapa saya tanggapi Karena mereka ini Public figure Mereka ini Orang-orang yang Diikuti oleh Banyak follower Nah ketika memberi Jawaban yang salah Tentang perayaan-perayaan Yang kita rayakan Dalam kekristenan Entah Mereka Mereka berdua itu Mewakili protestan Ataupun katolik Tetapi tetap saja Karena mereka public figure Itu pasti diikuti Oleh orang banyak Nah sehingga Jawaban-jawaban yang mereka Berikan itu berpengaruh Kepada orang Karena orang ingin Mengetahui juga gitu Ya Ketika menjawab salah Karena diikuti oleh Banyak follower Ya dianggap benar Bapak Ibu Ya kan Karena pengikutnya banyak Penontonnya banyak Yang melihatnya banyak Nah Memang di dalam tanggapan saya Saya tidak Hadirkan seluruhnya Isi dari Video mereka ya Bapak Ibu ya Tetapi Saya Justru Hanya menampilkan bagian Yang saya sorok disitu Bapak Ibu Ketika Ustadz Jafar Bertanya Apa namanya Bertanya kepada Boris ya Dan juga kepada Onat Kalau kepada Boris Dia bertanya Hari Raya Pasca itu Merayakan apa Gitu ya Kira-kira Oke Kemudian Dijawab Blah-blah-blah Tapi pada intinya Boris itu Tidak bisa memberi jawaban Ya Tidak bisa memberi jawaban Dia mengatakan bahwa Pasca itu Merayakan Hari Kematian Yesus Sebenarnya Ada hal yang Menurut saya Tidak salah 100% juga Bapak Ibu Karena Ya Merayakan Pasca itu Memang rangkaiannya itu Kan dimulai dari Jumat Agung juga Kan Bahkan dimulai dari Rabu-Abu Perayaan Minggu Palma Perayaan Kamis Putih Ya Bisa dikatakan itu Satu rangkaian yang utuh Ya Tetapi Ketika dia mengatakan Merayakan Pasca Adalah Memperingati Kematian Yesus Itu yang keliru Keliru Kalau seandainya Dia mengatakan Perayaan Pasca itu Adalah Satu rangkaian Dengan perayaan Wafatnya Yesus Kristus Itu masih masuk akal Meskipun kurang tepat Nah Pada kesempatan live ini Bapak Ibu Saya mencoba Bukan Juga Mau mengatakan Bahwa saya ini Paling Hebat Atau gimana Bapak Ibu Tapi saya coba Menjawab Ya Pertanyaan Pertanyaan dari Ustadz Jafar itu Paling tidak Mendekati tentang Iman Katolik Atau iman Kekristianan Pada umumnya Meskipun Ada para imam Yang sudah menanggapi Seperti Romo Engga Sudah menanggapi juga Kemudian Ada beberapa Romo yang saya perhatikan Di tiktok Juga menanggapi Yang dijawab oleh Boris dan Onat itu Ya Oke Jadi Akan menjadi lucu Kalau kemudian Jawaban mereka Seperti pada video itu Nanti Bapak Ibu Lihat Ustadz Jafar bertanya Tentang Perayaan Yang Jelas-jelas Bisa disorot Adalah Pernyataan Dari Boris itu Dan juga Onat Nah Kita mulai Menjawab Ataupun Paling tidak Memberikan Pendasaran Tentang Perayaan-perayaan Yang Kita rayakan Selama Masa Prapaskah Dan juga Saya Cukup prihatin juga Ya Orang lain bertanya Atau orang lain berkomentar Sensi yang dipertanyakan oleh Ustadz Jafar Kepada Boris Dan kepada Onat Eh Kemudian dioleskan Abu di dahi kami Itu Nah Jawabannya Memang Cukup Bagus Ya Menjawab bahwa Rabu-Abu itu adalah Kami datang ke gereja Lalu diberikan Tanda salib Tidak ada masalah Sebenarnya Tapi begini Itu perlu Diperjelas Karena kan Ustadz Jafar itu Bertanya Ingin tahu Gitu loh Dan kalian Disitu dua orang Yang mewakili Satu yang protestan Satu yang katoli Paling tidak Kalian itu Ngerti dasar-dasar itu Karena kalian Public figure Banyak yang mengikuti Kasian orang Mendengarkan jawaban kalian Apalagi disebarkan Di tiktok Itu kan viral itu Makanya juga sampai Saya bisa lihat kan Karena viral Bagaimana Suatu informasi Suatu Pengajaran Yang keliru Begitu viral Itu mencuci Pikiran orang Kan begitu Oke Kita masuk ya Bapak Ibu Ustadz Jafar Bertanya pada Onat Itu Rabu-Abu Kan Awalnya dia Tanya sama Boris Ya Boris mengatakan Oh itu Di dalam perayaan Saudara-saudaraku Yang katolik Itu ada Rabu-Abu Kata dia Lalu Ustadz Jafar Bertanya pada Pada Onat Apa itu Rabu-Abu Lalu dia mengatakan Kami ke gereja Lalu dioleskan Abu di kepala kami Jawabannya memang Sudah benar Tetapi Harusnya dijelaskan Gitu ya Jadi gini Bapak Ibu Saya jelaskan Sepengatutnya Rabu-Abu Rabu-Abu itu kan Pertama-tama Di masa Puasa dan pantang Selama 40 hari Kita Ya kan Mengingatkan kita Harus bertobat Dari keberdosaan kita Dan menyadari Asal-usul kita Ya Engkau akan mencari Engkau akan berjeripayah Debu Sampai engkau Kembali menjadi Tanah Nah itu juga Mengingatkan kita Tentang penciptaan Kita Itu yang kedua Yang ketiga Rabu-Abu Juga Mengingatkan kita Atas kisah-kisah Dalam kitab suci Contoh Kisah dalam kitab suci Itu adalah Kisahnya Ayub Misalnya Ketika Ayub Itu berkabung Ya Dia duduk Di atas debu Atau di atas abu Oke Dia duduk Di atas abu Sebagai tanda Penyesalan Sebagai tanda Pertobatan Sebagai tanda Penyerahan diri Kepada Allah Nah Rabu-Abu juga Mengingatkan kita Kepada kisah Perjanjian lama Bagaimana orang-orang Pada perjanjian lama Ketika mereka Akan bertobat Atau mereka Sedang berada Dalam kedukaan Seperti yang dialami Oleh Ayub Mereka Menyadari Tentang Diri mereka Yang diciptakan Dari debu tanah Maka Ayub Diceritakan Ketika dia Mengalami Suatu peristiwa Yang sungguh-sungguh Membuat dia Sedih Sungguh-sungguh Membuat dia Patah semangat Imannya juga Hilang Maka dia Duduk di atas Debu Nah Debu ini Dilambangkan Sebagai Lambang perkabungan Nah Ketika Rabu-Abu Kita Berkabung Berkabung Karena apa Pertama-tama Karena Keberdosaan Kita Keberdosaan Kita Maka kita Diminta Harus Bertobat Nah Ketika Diberikan Abu Di kepala Kita Dan Percayalah Kepada Injil Itu Bukan hanya Sekedar dikasih Abu Seperti jawaban Onat Ya kan Bertobatlah Dan Percayalah Kepada Injil Kalau Pertanyaan Kritisnya Apakah Selama ini Kita Belum Percaya Pada Injil Sudah Sudah Percaya Hanya Saja Kita Sering Melanggar Sering Menentang Firman Tuhan Itu Maka Diminta Kepada Kita Supaya Kita Kembali Supaya Kita Kembali Dan Bertobat Supaya Kita Tidak Terlena Dalam Situasi Keberdosaan Itu Ya Nah Kurang Lebih Tiga Poin Itulah Arti Dari Merayakan Rabu Abu Tiga Poin Tadi Kurang Lebih Ya Bisa Juga Ada Jawaban Jawaban Yang Sedikit Berbeda Dari Jawaban Saya Tetapi Paling Tidak Jawaban Jawaban Seperti Itu Tadi Sudah Memberikan Pemahaman Kepada Orang Yang Bertanya Begitu Ya Brother Onat Ya Ketika Ustaz Jafar Bertanya Kepada Anda Jangan Hanya Menjawab Oh Kami Hanya Diberikan Abu Udah Itu Kan Orang Bingung Terus Apa Maknanya Apa Maksudnya Public Figure Kan Ditonton Orang Ini Orang Ngaku Katolik Ngejawabnya Asalan Kasian Orang Mendengar Bukan Semakin Teredukasi Oke Tiga Tadi Bapak Ibu Kurang Lebih Jawaban Yang Bisa Kita Berikan Mengenai Apa Makna Dari Perayaan Rabu Abu Dan Kenapa Untuk Apa Oke Mungkin Nanti Ada Para Imam Yang Juga Bisa Menjawab Lebih Komplit Anggaplah Jawaban Saya Ini Sebagai Pancingan Untuk Kita Belajar Itu Yang Pertama Lalu Bapak Ibu Sebelum Kita Masuk Kedalam Pekan Suci Kita Ada Hari Minggu Maksudnya Kita Sudah Berpuasan Sudah Berpantang Dari Rabu Abu Ya Rabu Abu Lalu Selama Empat Puluh Hari Ya Sebelum Menyentuh Angka Ke Empat Puluh Ada Satu Hari Minggu Kita Merayakan Yang Namanya Minggu Palma Ya Kita Merayakan Yang Namanya Minggu Palma Dan Di Minggu Palma Ini Kita Merayakan Bagaimana Yesus Memasuki Yerusalem Ya Bagaimana Yesus Memasuki Yerusalem Di Elu-elukan Ya Disambut Ya Mereka Mengambil Dahan-dahan Atau Ranting-ranting Pohon Lalu Menghamburkannya Ke tanah Ya Untuk Menyambut Yesus Yang masuk Ke Yerusalem Itu Yang Kita Rayakan Dan Kita Lihat Di Dalam Perayaan Minggu Palma Tetapi Ada Banyak Makna Di Sana Contoh Saja Kita Tahu Dia Disambut Seperti Seorang Raja Ya Disambut Seperti Seorang Raja Seperti Seorang Pahlawan Tetapi Yesus Mengendarai Bukan Kuda Bapak Ibu Bukan Kuda Yang Dikendarai Oleh Yesus Tapi Dia Mengendarai Seekor Keledai Kalau Pada Zaman Itu Orang Yang Dihormati Ya Orang Yang Terpandang Ya Dia Harus Hebat Dalam Berperang Dia Harus Menjadi Raja Yang Menguasai Ya Harus Menjadi Orang Yang Terkenal Gitu Ya Dalam Arti Melindungi Kampungnya Melindungi Tempat Dimana Dia Tinggal Mengusir Para Penjajah Dan Lain Lain Tetapi Yang Kita Lihat Di Dalam Perayaan Minggu Palma Yesus Naik Keledai Ya Bukan Bukan Menggunakan Kendaraan Kuda Yang Biasa Digunakan Oleh Kesatria Perang Apa yang Mau Disampaikan Disitu Bahwa Yesus Adalah Raja Damai Bukan Raja Seperti Yang Dipahami Oleh Banyak Orang Pada Masa Itu Yesus Adalah Raja Damai Bukan Raja Perang Yesus Adalah Raja Yang Membawa Pembebasan Kepada Orang Orang Berdosa Yesus Memasuki Yerusalem Dengan Lemah Lembut Dia Adalah Raja Damai Tujuan Masuknya Dia Ke Yerusalem Bukan Untuk Tujuan Yang Lain Melainkan Untuk Tujuan Penyelamatan Maka Itulah Yang Kita Rayakan Pada Minggu Palma Karena Nanti Ketika Ia Masuk Ke Yerusalem Lalu Dia Meminta Para Murid Perayaan Paskahnya Bersama Para Murid Jadi Para Murid Diminta Untuk Menyiapkan Sesuatu Atau Tempat Tertentu Untuk Kemudian Nanti Mereka Merayakan Paskah Setelah Dia Masuk Yerusalem Disambut Kemudian Nanti Ada Lagi Beberapa Peristiwa Peristiwa Yang Terjadi Setelah Itu Lalu Nanti Akan Menuju Perayaan Paskah Maka Tuhan Yesus Meminta Para Murid Untuk Menyiapkan Suatu Tempat Di Yerusalem Sebagai Tempat Mereka Untuk Merayakan Paskah Dan Nanti Tempat Itu Digunakan Digunakan Ketika Mereka Melakukan Perjamuan Malam Terakhir Dan Pencucian Kaki Pada Hari Kamis Putih Yang Kita Rayakan Nah Kita Bergeser Lagi Setelah Kita Merayakan Minggu Palma Bapak Perayaan Besar Dan Penuh Dengan Makna Biasanya Setelah Perayaan Minggu Palma Pada Hari Minggu Lalu Balilah Dengan Perayaan Kamis Putih Ya Kita Merayakan Kamis Putih Pertanyaannya Kamis Putih Itu Merayakan Apa Sebenarnya Bapak Ibu Kamis Putih Itu Kurang Pas Loh Bapak Ibu Karri Itu Dari Mana Kita Sakramen Tobat Dan Sakramen Pengakuan Dosa Kan Bapak Ibu Ya Bukan Sakramen Pengakuan Dosa Sudah Lazim Digunakan Sudah Sering Digunakan Jadi Sudah Terbiasa Menggunakan Itu Gitu Nah Demikian Juga Dengan Penggunaan Kata Kamis Putih Kamis Putih Coba Bapak Ibu Cari Dalam Bahasa Inggris Apa Penyebutannya Bukan White 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 Thursday Oke Tapi Mengenai Mana Yesus Memberikan Mandat Ya Jadi 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 Bukan Apa Yang Diperingati Itu Yang Pertama-tama Bapak Ibu Pada Kamis Putih Itu Kita Memperingati Ya Kita Memperingati Tentang Tentang Ya Pada hari Kamis itu Dan juga Pembasuhan Kaki Dia Meminta Supaya Saling Melayani Ekaristi Tadi Bapak Ibu Dimana Ekaristi Itu Artinya Kita Memper Sudah Dikonsekrasi Menjadi Sebagaimana Dikonfirmasi Oleh Rasul Paulus Di Dalam Satu Malam Ia Akan Diserahkan Ia Makan Bersama Para Muridnya Ia Mengambil Roti Dan Mengucap Syukur Lalu Memberikannya Kepada Para Muridnya Lalu Dia Mengambil Piala Juga Lalu Ia Mengucap Syukur Dan Memberikan Kepada Para Muridnya Masing-masing Dengan Kata-kata Yang Dia Ucapkan Ya Bapak Ibu Kamis Putih Jadi Pada Kamis Putih Kita itu Memperingati Perjamuan itu Itu yang Kita Peringati Di dalam Kamis Putih itu Kemudian Mengenai Pencucian kaki Tadi Mengingatkan Kepada Kita Mengenai Pelayanan Bagaimana Pemimpin Yang Ada Di Dalam Gereja Itu Menjadi Pelayan Bagi Umat Bukan Sebaliknya Karena Barang Siapa Yang Terbesar Di Antara Kamu Menurut Tuhan Hendaklah Ia Menjadi Pelayanmu Itu Yang Kita Peringati Dalam Kamis Putih Ekaristi Dimandatkan Kepada Ketiat 26 Setiap Kali Kamu Makan Roti Dan Minum Cawan Ini Kamu Memperingati Kematian Tuhan Sampai Ia Datang Itu Yang Bisa Kita Lihat Dalam Perayaan Kamis Putih Dan Juga Yang Ditanyakan Kepada Onat Oleh Ustadz Jafar Yang Mereka Sendiri Tidak Mau Menjawab Atau Tidak Bisa Menjawab Yang Saya Katakan Tadi Itu Sangat Kurang Bagus Karena Pasti Ditonton Oleh Banyak Orang Nah Yaitu Yang Pertama Bapak Ibu Yang Ditanya Oleh Ustadz Jafar Kepada Boris Dalam Diskusi Mereka Itu Perayaan Pasca Perayaan Pasca Itu Merayakan Apa Bapak Ibu Kita Sudah Sudah Taukan Setelah Kamis Putih Itu Ada Perayaan Yang Namanya Ibadat Jumat Agung Ada Ibadat Jumat Agung Ya Nah Dalam Ibadat Jumat Agung Tidak Ada Konsekrasi Roti Dan Anggur Atau Sering Dikatakan Tidak Ada Ekaristi Yang Ada Hanya Ibadat Karena Roti Perjamuan Komuni Yang Kita Sambut Pada Pada Hari Jumat Agung Itu Sudah Diberkati Sebelumnya Hanya Dibagikan Saja Nah Bagian Bagian Penting Di Dalam Perayaan Ibadat Jumat Agung Kurang Lebih Ada Tiga Bapak Ibu Yang Pertama Memang Umat Menyambut Komuni Seperti Biasa Itu Yang Pertama Tetapi Di Dalamnya Tidak Ada Konsekrasi Di Dalamnya Tidak Ada Konsekrasi Tidak Ada Doa Syukur Agung Bahkan Di Awal Perayaan Misa Tidak Ada Lagu Pembuka Ya Kemudian Ketika Yang Seharusnya Konsekrasi Roti Dan Anggur Itu Langsung Kepada Inilah Tubuh Dan Darah Kristus Dan Langsung Kepada Doa Bapak Kami Bapak Ibu Kalau Memperhatikan Ibadat Pada Jumat Agung Pasti Bapak Ibu Tahu Oke Nah Poin-poin Penting Yang Dirayakan Pada Jumat Agung Itu Sebenarnya Di Dalam Gereja Katolik Adalah Pertama Kita Komuni Tentu Kemudian Kita Mendengarkan Sabda Tuhan Ya Betul Yaitu Liturgi Sabda Dan Yang Ketiga Adalah Penghormatan Kepada Salib Sebagai Lambang Kemenangan Sebagai Lambang Yang Telah Berubah Dari Lambang Kekejian Dari Lambang Yang Bisa Dikatakan Lambang Kematian Telah Menjadi Lambang Kemenangan Telah Menjadi Lambang Kehidupan Maka Ada Penghormatan Terhadap Salib Di Situ Pada Perayaan Jumat Agung Itu Memperingati Wafatnya Yesus Perayaan Pasca Satu Rangkaian Tetapi Lebih Spesifik Adalah Seluruh Isi Isi Dari Ibadatnya Itu Memperingati Hari Wafatnya Yesus Maka Karena Yesus Wafat Di Atas Kayu Salib Dan Kayu Salib Yang Merupakan Tanda Kekejian Itu Telah Berubah Menjadi Tanda Kemenangan Maka Di Dalam Perayaan Ibadat Jumat Agung Itu Sudah Ada Yang Namanya Penghormatan Terhadap Salib Ingat Salib Ini bukan Disembah Tapi Dihormati Seperti Yang Dikatakan Oleh Rasul Paulus Dalam Satu Korintus Salib Telah Menjadi Tanda Kemenangan Bagi Orang Yang Tidak Diselamatkan Mungkin Adalah Tanda Kebodohan Tetapi Bagi Kita Yang Diselamatkan Adalah Tanda Kemenangan Oke Saya Sapa Dulu Janji Suci Shalom Juga Saudara Ya, itu ya Bapak Ibu yang kita rayakan pada hari Jumat Agung Jadi untuk saudaraku Boris Bokir Yang memberi jawaban kepada Ustadz Jafar yang bertanya Pasca itu merayakan apa? Pasca itu merayakan kebangkitan, bukan merayakan kematian Satu rangkaian itu, Jumat Agung Ya, Jumat, karena saudaraku Boris mengatakan hari Jumat Ya, menyebut di video itu Nah, Bapak Ibu yang penasaran, nanti lihat DVD saya ya Sudah ada tanggapan saya yang ada foto saya di situ Nah, itu nanti diklik aja sumber-sumber video mereka itu ya Itu lengkap nanti di situ Nah, jadi pada hari Jumat merayakan apa? Merayakan hari kematian atau hari wafatnya Yesus Sekaligus merayakan Dimana Yesus mengubah Tanda salib yang merupakan tanda kekejian Tanda yang membawa kematian Menjadi tanda kemenangan Kristus Menjadi tanda bagi para pengikut Yesus Ya, itu yang kita rayakan pada Jumat Agung Shalom juga, Riko-Riko Shalom Ya Ya, itu yang kita rayakan pada hari Jumat Agung Ibadat Jumat Agung terdiri dari Pertama, kita menyambut Komuni Kedua, kita Mendengarkan Sabda Tuhan Yang ketiga Kita Memperingati wafatnya Yesus Dengan Mendengarkan Sabda Tuhan yang terkait dengan penyaliban Yesus Dan juga Kita ada yang namanya penghormatan Salib Ya Karena tanda itu adalah tanda kemenangan Kristus Salom juga Salom juga bagi Ya, teman-teman yang bergabung Yang baru bergabung Oke Nah, sekarang Kita masuk ke perayaan yang namanya disebut Sabtu Suci Ya, Sabtu Suci Atau Lazim disebut sebagai Fijili Fijili Pasca Malam berjaga-jaga Malam menantikan kebangkitan Yang kita rayakan Biasanya pada Sore atau bahkan malam Minggu ya Malam Minggu Oke Kita merayakan disebut sebagai Sabtu Suci Atau juga Lebih lazim disebut sebagai Fijili Pasca Nah Pada Fijili Pasca Ya Kita Bisa melihat Ya Bagaimana Di dalam Perayaan Fijili Pasca itu Ya Di sana kan kita mendengarkan Bacaan yang begitu panjang Pasti Yang paling panjang Karena apa Dimulai dari Kisah Penciptaan Berlanjut dengan Keluarnya Umat pilihan Dari Perbudakan Mesir Banyak Bacaannya Ada sekitar Enam Kalau gak salah Tapi biasanya Hanya dibaca Tiga saja Atau empat Ya Itu yang Kita Dengarkan Bacaannya Pada Fijili Pasca Dan Yang terutama Yang kita rayakan Pada Fijili Pasca Bapak Ibu Ketika Malaikat Maut Melewati Pintu-pintu rumah Dari orang-orang Mesir Dan orang-orang Ibrani Maka yang Yang kita baca Atau yang kita dengar Adalah Dibaca mengenai Bagaimana umat Perjanjian lama Mengadakan Pasca Yaitu dengan Memotong binatang Lalu kemudian Mengoleskan Apa namanya Darahnya Ya Mengoleskan darahnya Ke Ambang pintu Ya Ya Saya Katolik Ya Mengoleskan Darah Ke Ambang pintu Supaya Malaikat Maut Yang Melewati Rumah-rumah Orang Ibrani Itu Itu Tidak Dimasuki Oleh Malaikat Maut Yang Membunuh Anak Sulung Mesir Nah Itu tulah Ya Bapak Ibu Ya Nah Itulah yang Menjadi Sorotan Dalam Bacaan Pada Fijili Pasca Itu Yaitu Bagaimana Orang Perjanjian Lama Atau Umat Perjanjian Lama Itu Merayakan Pasca Dan Mereka Terutama Supaya Mereka Terbebas Dari Tulah Ya Nanti Mereka Makan 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 Yang Pahit Pahit Kemudian Daging Dari Anak Domba Yang Mereka Potong Itu Nanti Mereka Makan Cepat Cepat Kan Bacaannya Begitu Bapak Ibu Lalu Kemudian Dioleskan Darahnya Diambang Pintu Karena Nanti Malaikat Maut Akan Melewati Ya Akan Melewati Dan Ketika Dia Melihat Darah Anak Domba Yang Dipotong Oleh Orang Orang Ibrani Maka Anak Sulung Mereka Tidak Akan Mati Ya Oke Kemudian Kita Lanjutkan Lalu Memang Cukup Panjang Ya Bacaan Di Dalam Fijili Paskah Ya Tetapi Yang Paling Penting Adalah Fijili Paskah Itu Adalah Malam Berjaga Jaga Atau Penantian Akan Kebangkitan Yesus Oke Itu ya Bapak Ibu Saya tidak Menjelaskan Lebih detail Biarlah Para imam Nanti yang Menjelaskan Lebih detailnya Lagi Saya cukup Sampai Disitu Saja Dulu Lalu Kemudian Bapak Ibu Di dalam Fijili Paskah Itu Juga Ada Doa Doa Meriah Kita Berdoa Setiap Beberapa Kali Bacaan Lalu Ada Doa Kemudian Juga Yang Disampaikan Adalah Tentang Memang Yang Dibacakan Adalah Tentang Kebangkitan Yesus Yang Dibacakan Injilnya Tetapi Tidak Seperti Bacaan Yang Dibacakan Pada Tanggal 20 Pada Hari Minggu Maksud Saya Jadi Bacaan Yang Dibaca Pada Malam Fijili Paskah Berbeda Dengan Yang Dibaca Pada Hari Minggu Nah Itu Juga Menunjukkan Perbedaan Perayaan Bahwa Fijili Paskah Itu Bukan Perayaan Paskah Bukan Hari Raya Paskah Tepatnya Melainkan Malam Penantian Kita Akan Kebangkitan Yesus Itu Ya Nah Kemudian Pada Hari Minggu Lalu Kita Memperingati Hari Raya Paskah Hari Raya Paskah Adalah Hari Raya Kebangkitan Nah Sesuai Dengan Topik Saya Di Sini Tadi Bapak Ibu Topik Saya Ini Sebenarnya Menanggapi Video Dari Onat Dan Boris Saya Ulangi Yang Saya Tanggapi Pada Malam Ini Menanggapi Video Boris Dan Onat Yang Berdiskusi Dengan Ustaz Jafar Lalu Mereka Memberi Jawaban Jawaban Yang Ngawur Dalam Jawaban Terhadap Pertanyaan Ustaz Jafar Dan Saya Sudah Tanggapi Juga Ada Video Viti Saya Di Di TikTok Ini Saya Tanggapi Jadi Ketika Ustaz Jafar Mengatakan Hari Raya Paskah Itu Merayakan Apa Lalu Boris Mengatakan Merayakan Kematian Yesus Pada Hari Jumat Nah Ini Keliru Bapak Ibu Apalagi Si Onat Onat Mengatakan Apa Namanya Jafar Bertanya Apa Ustaz Jafar Bertanya Atau Habib Jafar Bertanya Rabu Abu Itu Apa Pokoknya Kami Datang Ke Gereja Lalu Dioleskan Debu Di Atas Kepala Kami Lalu Mereka Bercanda Bercanda Setelah Itu Saya Kira Sebagai Public Figur Harusnya Mereka Mempunyai Tanggung Jawab Ketika Menyampaikan Sesuatu Itu Karena Banyak Orang Yang Melihat Video Mereka Kasian Orang Yang Menonton Bapak Ibu Kasian Karena Jawaban Mereka Tidak Benar Jawaban Seperti Itu Saya Melihat Ada Beberapa Pastor Yang Sudah Menanggapi Ada Pastor Engga Menanggapi Siapa Lagi Yang Satu Saya Lupa Namanya Saya Lihat DVD Mereka Tanggapi Karena Ini Mewakili Kedua Gereja Protestan Boris Itu Protestan Onat Itu Katolik Jawaban Jawaban Mereka Tidak Mencerminkan Kedua Duanya Ditanya Mengenai Iman Yang Mendasar Seperti Itu Jawaban Mereka Malah Ngaur Kan Sayang Seharusnya Mereka Sebagai Public Figur Dan Kemudian Video Video Mereka Di Upload Upload Oleh Orang Disebarkan Begitu Rupa Kan Kasian Ketika Mendengarkan Informasi Yang Salah Nah Saudaraku Boris Perayaan Pascah Itu Adalah Perayaan Kebangkitan Yesus Pada Hari Minggu Kalau Anda Mengatakan Misalnya Bahwa Hari Jumat Hari Jumat Agung Itu Adalah Rangkaian Perayaan Pascah Itu Jawabannya Masih Benar Rangkaian Perayaan Pascah Itu Masih Benar Tapi Ketika Anda Mengatakan Pascah Itu Merayakan Hari Kematian Yesus Pada Hari Jumat Tunggawur Saya Kurang Tahu Aliran Saudaraku Boris Ini Aliran Mana Kalau Anda Protestan Mainstream Sama Dengan Katolik Itu Bahwa Hari Raya Pascah Itu Adalah Perayaan Kebangkitan Bukan Perayaan Kematian Karena Kita Sudah Punya Istilah Kita Sudah Punya Istilah Tentang Kematian Yesus Bapak Ibu Ya Perayaan Jumat Agung Ya Kalau Bahasa Inggris Good Free Day Ya Kan Good Free Day Kok Tiba-tiba Dirayakan Sebagai Hari Pascah Kan Tidak Bisa Nah Kurang Tepat Jawaban Saudara Boris Disitu Ya Maka Malam Hari Ini Memang Topik Saya Membahas Itu Bapak Ibu Meskipun Ada Tadi Beberapa Yang Bertanya Saya Lihat Di chat Ini Nanti Saya Jawab Tapi Saya Tidak Akan Melebar Lebih Jauh Ya Saudara-saudaraku Oke Saya Kira Tanggapan Saya Terhadap Boris Dan Onat Yang Diskusi Dengan Ustadz Jafar Saya Cukupkan Disitu Bapak 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 Sebentar Dulu Saya Ya Tadi Saya Kira Jawaban Dan Saya Kira Nanti Setelah Ini Saya Akan Closing Oke Siapa Ini Shalom Berapa Kali Yesus Disiksa Dalam Perjalanan Ke Bukit Golgota Saudaraku Seorang Katolik Kalau Seorang Katolik Pasti Anda Tahu Ketika Kita Melakukan Jalan Salib Itu Kan Ada 14 Perhentian Ada 14 Perhentian Mudah-mudahan Saya Tidak Salah Ya Ada 14 Perhentian Dan Kalau Ditanya Berapa Kali Yesus Disiksa Ya Berkali-kali Tapi Kalau Ditanya Berapa Kali Yesus Jatuh Di Dalam Via Dolorosa Itu Atau Jalan Salib Itu Kan Tiga Kali Tiga Kali Yesus Jatuh Tapi Kalau Ditanya Berapa Kali Yesus Disiksa Dalam Perjalanan Ke Bukit Golgota Berkali-kali Tidak Dapat Dihitung Mungkin Itu Jawaban Saya Ya Lalu Saudara Rina Berarti Katolik Ya Saya Katolik Bisa Gak Kita Yang Katolik Ritus Latin Menerima Komuni Di Saudara-saudara Kita Katolik Timur Ritus Bizantin Bisa Bisa Tapi Pastikan Bahwa Itu Benar Katolik Bizantin Karena Di Indonesia Juga Banyak Yang Tersebar Sekarang Ini Yang Ngaku Apostolik Apostolik Tetap Ospada Juga Jangan Sampai Kita Terjebak Setahu Saya Katolik Bizantin Di Indonesia Itu Baru Baru Ada Di Sekitar BSD Itu Pun Belum Dibuka Misi Yang Lebih Besar Artinya Belum Ada Misi Seperti Lazimnya Setahu Saya Di sana Itu Hanya Seperti Ibadah Ibadah Biasa Atau Ekaristi Atau Mereka Sebut Istilahnya Liturgi Liturgi Ilahi Dan Kemudian Ada Beberapa Perpustakaan Itu Yang Saya Dengar Dan Saya Tahu Tentang Katolik Bizantin Katolik Ritus Bizantin Pada Kekatnya Katolik Timur Juga Kita Ya Katolik Timur Itu kan Mereka Juga Bernaung Ya Dalam Persekutuan Dengan Paus Yang Ada Di Roma Jadi Kita Satu Persekutuan Maka Untuk Saling Menerima Komuni Itu Bisa Siapa Tahu Nanti Ada Yang Pergi Ke Wilayah Timur Tengah Bapak Ibu Disitu Tidak Ada Gereja Katolik Ritus Latin Atau Tidak Ada Katolik Ritus Seperti Yang Ada Di Indonesia Anda Harus Cari Tahu Mana Katolik Timur Yang Bernaung Dan Mengakui Kepemimpinan Paus Ya Itu Thank you Pertanyaannya Mantap 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 Bang Oke Thank you Ya Begitu ya Bapak Ibu Nah Jadi Bapak Ibu Itu tadi Yang saya Sudah Jawab ya Tentang Si Onat Dan Boris Saya Hanya Mengatakan Bahwa Ya Kalau Ditanya Oke Ada Pertanyaan Lagi Berarti Sebagian Ortodoks Sudah Gabung Katolik Yang Bang Jadi Salah Satu Yang Memisahkan Ortodoks Dengan Kita Bapak Ibu Oke Saya Jelaskan Kenapa Alasannya Ortodoks Terpisah Dari Kita Atau Apa Ajaran Yang Mereka Tolak Sampai Sekarang Jadi Saudara Kita Ortodoks Itu Bapak Ibu Mereka Terpisah Dari Kita Karena Mereka Menolak Kepemimpinan Paus Mereka Menolak Primat Paus Nah Sesuai Dengan Apa Yang Dikatakan Oleh Saudara Angelo Marco Berarti Sebagian Ortodoks Sudah Gabung Katolik Ya Bang Begini Saudaraku Dari 23 Yang Kemudian Mengakui Kepemimpinan Paus Ya Dari 23 Gereja Oke Ada Empat Ada Empat Gereja Timur Ya Ada Empat Gereja Timur Yang Mengatakan Kami Tidak Pernah Menolak Kepemimpinan Paus Dan Kami Tidak Pernah Terpisah Dari Kepemimpinan Paus Itu Ada Empat Gereja Yang Pertama Katolik Yunani Ukraina Ya Ada Katolik Yunani Ukraina Kemudian Ada Siro Malabar Dan Siro Malankara Dari India Lalu Kemudian Ada Katolik Ya Maronit Ya Katolik Maronit Namanya Karena Didirikan Atau Di Apa Namanya Bisa Dikatakan Merupakan Gereja Yang Berasal Dari Santo Maron Ya Jadi Mereka Adalah Disebut Maronit Nah Katolik Maronit Nih Oke Kemudian Yang Keempat Adalah Ada Katolik Yang Kalau Nggak Salah Ya Albania Atau Apa Saya Agak Lupa Oke Saya Agak Lupa Bapak Ibu Tapi Ada Empat Jadi Terpisah Walaupun Pernah Terjadi Sekisma Maka Itu Tidak Pernah Membuat Mereka Terpisah Dari Persekutuan Dengan Paus Di Roma Lalu Ada Sekitar 20 Ya Ada Sekitar 20 Dari Ortodoks Ya Bisa Dikatakan Tanda Petik Pecahan Pecahan Ortodoks Dari Pemimpin Pemimpin Mereka Seperti Imam Imam Atau Uskub Uskub Membawa Gerejanya Sekalian Bapak Ibu Kemudian Mereka Secara Secara Berangsur Angsur Mereka Kemudian Mengakui Kepemimpinan Paus Dan Mereka Mengakui Paus Sebagai Pemimpin Para Rasul Atau Sebagai Pengganti Penerus Kepemimpinan Rasul Petrus Jadi Mereka Mengakui Kepemimpinannya Sebagai Pemimpin Gereja Nah Itu Tadi Yang Kemudian Pada Akhirnya Mereka Bukan Lagi Disebut Ortodoks Tapi Disebut Katolik Timur Bahkan Dokumen Konsili Fatikan Kedua Ada Satu Dokumen Yang Membahas Secara Khusus Saudara Kita Yang Sudah Bersatu Dalam Persekutuan Dengan Paus Yaitu Katolik Timur Mereka Ada Patriaknya Sendiri Enggak Bang Berarti Enggak Pakai Istilah Patriak Apa Namanya Bukan Enggak Pakai Istilah Patriak Tetapi Tidak Seperti Pemahaman Ortodoks Ya Patriak Mereka Seperti Uskup Uskup Dan Mereka Memelihara Ritus Mereka Mereka Memelihara Ritus Peribadatan Yang Mereka Punya Jadi Mereka Tidak Harus Ikuti Cara Gereja Ritus Latin Mereka Kan Gereja Ritus Timur Ada Banyak Ritus Ya Kan Ada Ritus Melkit Ada Ritus Armenia Ada Ritus Byzantium Ya Macam Macam Mereka Mempertahankan Ritus Ritus Mereka Dan Tidak Dibuang Itu Kekayaan Gereja Bapak Ibu Oke Kita Sebagai orang Katolik Yang ada di Indonesia Kita punya Ritus Latin Berarti Di Katolik Ritusnya Bukan Latin Ritus Itu Sudah Banyak Dari Dulu Ritus Itu Bukan Berbicara Soal Soal Doktrin Yang Berbeda Bukan Dulu Gereja Katolik Juga Punya Ritus Yang Lain Jadi Setiap Bapak Gereja Punya Ritus Nah Mana Bapak Gereja Yang Kita Ikuti Untuk Menggunakan Ritusnya Lalu Kita Bakukan Ada Ritus Ambrosian Di Ortodoks Ada Ritus Yohanes Christos Tomos Ritus Itu bukan Persoalan Hanya 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 Orang Yang Mempersoalkan Tentang Oh Ada Ritus Apa Namanya Yang Terbaru Novus Ordo Dipertentangkan Dengan Ritus Latin Yang Membelakangi Umat Ya kan Bukan Berarti Disitu Maksudnya Ada Banyak Aliran Katolik Bukan Itu Maksudnya Bukan Aliran Ritus Itu Bukan Aliran Ritus Itu Bukan Aliran Tidak Ada Aliran Dalam Kekatolikan Ritus Itu Tata Peribadatan Tata Peribadatan Itu Ritus Dan Yang Pasti Yang Harus Kita Pegang Bapak Ibu Bahwa Di Dalam Ritus Manapun Yang Selalu Dirayakan Itu Ekaristinya Perayaan Perjamuan Malam Terakhir Yesus Tidak Ada Ritus Manapun Yang Merayakan Yang Lain Atau Di Dalam Ajaran Kita Yang Kita Sambut Sebagai Komuni Itu 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 Inti Di Dalam Perayaan Itu Memecah Mecahkan Roti Cek Kisah Para Rasul 2 Ayat 4142 Dan Seterusnya Mereka Berkumpul Mendengarkan Pengajaran Rasul-Rasul Dan Memecah-mecahkan Roti Dan Berdoa Ritus Katolik Yang Disebut Ritus Latin Maupun Yang Menggunakan Ritus Di Wilayah Timur Ya Oke Tetap Saja Yang Diperingati Itu Ya Ekaristi Tadi Yang Saya Sebutkan Yang Kita Ingat Pada Hari Kamis Putih Bapak Ibu Yaitu Yesus Menetapkan Ekaristi Yesus Menetapkan Ekaristi Dan Memandatkannya Kepada Gereja Untuk Merayakan Nah Itu Yang Kita Cek Di Dalam 1 Korintus 11 Ayat 26 Setiap Kali Kamu Makan Roti Ini Dan Minum Dari Piala Ini Kamu Memberitakan Kematian Tuhan Sampai Ia Datang Itu Dalam Ekaristi Ritus Manapun Yang Diperingati Adalah Itu Perjamuan Malam Terakhir Yesus Ya Itu Yang Diperingati Mau Bagaimanapun Ritusnya Tapi Yang Pasti Bapak Ibu Bukan Ritus Yang Baru Dibuat Di Jaman Modern Itu Yang Harus Kita Ketahui Bukan Ritus Yang Baru Dibuat Di Jaman Modern Itu Seperti Yang Kita Saksikan Di Luar Sana Bukan Itu Karena Kita Punya Rujukan Rujukan Dari Para Bapak Bapak Gereja Misalnya Mereka Menggunakan Ritus Melkit Atau Maroni Nah Itu Kan Dari Bapak Gereja Santo Maron Yang Mengajarkan Ada Ritus Ritus Dan Ada Bapak Gereja Yang Lain Dan Tentu Saja Itu Terinspirasi Dari Kitab Suci Terinspirasi Dari Apa Yang Diwarisi Kepada Mereka Oleh Para Rasul Juga Ya Itu Bapak Ibu Mengenai Ritus Itu Tidak Ada Persoalan Mengenai Kita Boleh Menyambut Komuni Di Gereja Katolik Timur Itu Boleh Yang Tidak Boleh Itu Adalah Menyambut Komuni Di Gereja Yang Tidak Mengakui Kepemimpinan Paus Itu Itu Menjadi Masalah Ya Mungkin Bukan Masalah Langsung Kita Ketahuan Tapi Soal Spiritual Ini Soal Diri Kita Sendiri Tidak Bisa Membohongi Diri Kita Oke Jadi Kita Boleh Menerima Komuni Di Gereja Katolik Timur Atau Gereja Gereja Yang Mengakui Kepemimpinan Paus Atau Berada Di bawah Kepemimpinan Paus Tetapi Kita Tidak Boleh Menerima Komuni Atau Bisa Dikatakan Itu Suatu Hal Yang Kurang Pas Kalau Dibilang Pelanggaran Terlalu Tinggi Tetapi Apa Ya Di tempat Saudara Kita Yang Itu Kan Dia Tidak Mengakui Kepemimpinan Paus Primat Paus Tidak Diakui Apalagi Di tempat Yang lain Lagi Yang Hanya Mengatakan Roti Dan Anggur Itu Hanyalah Sekedar Simbol Dan Lambang Walaubi Parah Lagi Sudah Sangat 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 Jauh Dalam Arti Ekaristi Yang Kita Miliki Ya Itu Ya Safita Kamarati Saya Kurang Tahu Dari Gereja Mana Ortodoks Atau Katolik Atau Apa Ya Selama Saya Melihat Hukum Gereja Selama Saya Melihat Hukum Gereja Itu Tidak Ada Persoalan Selama Saya Melihat Hukum Gereja Yaitu Kitab Hukum Kanonik Itu Tidak Ada Yang Mengatur Mengenai Masalah Hate Jadi Tidak Ada Hukum Yang Mengatur Bahwa Kalau Orang Terutama Saudara Kita Yang Perempuan Saudara Kita Yang Perempuan Yang Hate Itu Tidak Ada Larangan Menerima Komuni Saya Belum Menemukan Kitab Hukum Kanonik Berbicara Itu Oke Jadi Itu Yang Saya Dapatkan Yang Saya Tahu Mungkin Nanti Tanya Lagi Kepada Para Pastor Tapi Setahu Saya Tidak Ada Menerima Komuni Tidak Ada Halangan Begitu Ya Dan Tidak Ada Halangan Juga Untuk Mengikuti Nisa Hanya Mungkin Mungkin Ya Saya Tahu Pasti Perempuan Tidak Nyaman Tidak Nyaman Aja Mungkin Kalau Saya Ya Bapak Ibu Saya Merasakan Dengan Diri Saya Seandainya Saya Seorang Perempuan Kurang Nyaman Aja Gitu Contohnya Sedang Mengalami Itu Lalu Ikut Misalkan Tau Tiba Tiba Kan Apa Namanya Apa Mungkin Kurang Persiapan Ya Kasian Gitu Kan Malu Kira Kira Begitu Mungkin Itu Masalah Kenyamanan Juga Ya Tapi Soal Larangan Tidak Ada Ya Safita Tidak Ada Larangan Ya Oke Kemudian Katanya Imam Mereka Ada Yang Bisa Nikah Ya Katolik Timur Itu Saya Harus Luruskan Ya Bapak Ibu Bahwa Katolik Timur Memang Ada Imam Yang Menikah Tetapi Mereka Harus Sudah Menikah Sebelum Menerima Kaul Mereka Harus Sudah Menikah Sebelum Menerima Kaul Kalau Sudah Menerima Kaul Tidak Boleh Menikah Oke Dan Imam Yang Menikah Imam Yang Menikah Bapak Ibu Ya Itu Mempunyai Tugas-tugas Yang Terbatas Pula Ini Terutama Di Saudara Kita Katolik Timur Ya Bapak Ibu Ya Dan Saya Sekali Lagi Mengatakan Ya Di Dalam Iman Kita Ini Tidak Pernah Dikatakan Bertentangan Dengan Iman Katolik Karena Mengenai Soal Selibat Atau Tidak Selibat Itu Bukan Doktrin Tapi Disiplin Oke Mengenai Selibat Atau Tidak Selibat Atau Terutama Mengenai Selibat Itu Adalah Bukan Doktrin Bukan Dogma Melainkan Disiplin Oke Karena Jangan sampai Teman-teman Memahami Bahwa Selibat Itu Sebuah Doktrin Atau Sebuah Dogma Bukan Itu Hanya Sebuah Disiplin Saja Nah Disiplin Ini Apakah Bisa Diganti Di Waktu Lain Ya Bisa Saja Bisa Saja Sehingga Waktu Itu Pernah Ada Isu 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 Ya Bapak Ibu Ya Paus Franciscus Menyetujui Imam Yang Menikah Ya Kan Ada Isu Isu Kan Jangan Heran Bapak Ibu Karena Memang Kehidupan Selibat Itu Bukan Doktrin Bukan Dogma Melainkan Disiplin Bisa Dikatakan Sebuah Aturan Dan Aturan Ini Ya Kalau Pemimpin Di Masa Lalu Di Masa Mendatang Mengatakan Aturan Ini Kita Ubah Bisa Saja Karena Bukan Dogma Yang Tidak Bisa Diubah Itu Adalah Dogma Itu Itu Bapak Ibu Nah Sekarang Begini Gereja Katolik Yang Kita Imani Terutama Kita Yang Di Indonesia Ritus Latin Memang Para Imamnya Itu Wajib Wajib Selibat Oke Kemudian Imam Katolik Di Katolik Timur Ada Yang Menikah Mereka Boleh Menikah Tetapi Mereka Harus Sudah Menikah Sebelum Menerima Kaul Kalau Mereka Sudah Menerima Kaul Tidak Boleh Lagi Oke Kemudian Saudara Kita Katolik Timur Bagi Imam Yang Menikah Itu Tidak Boleh Jadi Uskup Yang Boleh Jadi Uskup Adalah Yang Tidak Menikah Ini khusus Saudara Kita Di Katolik Timur Yang Boleh Menjadi Uskup Harus Orang Yang Tidak Menikah Jadi Setiap Pemilihan Uskup Atau Penabisan Uskup Selalu Dipilih Dari Kaum Selibat Jadi Tidak Ada Uskup Di Katolik Timur Tidak 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 Uskup Yang Menikah Yang Ada Imam Yang Menikah Itu Pun Dengan Persyaratan Persyaratan Tadi Salah Satunya Dia Harus Sudah Menikah Sebelum Menerima Kaul Itu Lalu Kemudian Begini Apakah Bertentangan Iman Katolik Kita Yang Ritus Latin Dengan Pengajaran Dari Saudara Kita Katolik Timur Yang Satu Persekutuan Dengan Kita Apakah Bertentangan Bapak Ibu Ada Kasus Kasus Tertentu Di Dalam Gereja Kita Yang Terjadi Di Luar Negeri Sana Misalnya Ada Pendeta Luteran Atau Ada Pendeta Anglikan Oke Yang Kemudian Bergabung Bergabung Dengan Gereja Katolik Nah Biasanya Bapak Ibu Gereja Orang Orang Tokoh Tokoh Agama Dari Gereja Non Katolik Yang Terhitung Gerejanya Adalah Gereja Mainstream Ya Biasanya Contohnya Pendeta Atau Misalnya Imam Dari Ortodoks Dan Imam Ini Dia Sudah Menikah Lalu Dia Mau Pindah Ke Gereja Ritus Latin Itu Ada Kebijakan Tersendiri Bapak Ibu Bisa Juga Diterima Dia Tetap Menjalankan Imamatnya Walaupun Dia Menikah Di Ritus Latin Dan Bapak Ibu Pernah Menonton Channelnya Romo Kaisar Mea Culpa Nama Channelnya Itu kan Ada Dua Orang Pastor Ternyata Yang menjadi Pastor itu Bapak Dan Anak Bapak Dan Anak Silahkan Ditonton Di Mea Culpa Tapi Itu Kasus Kasus Tertentu Memang Itu kan Kasusnya Kan Istrinya Sudah Meninggal Lalu Kemudian Suami Ini Suaminya Ini Dia Ingin Menjadi Imam Ya Ada Kongregasi Tertentu Bapak Ibu Gak Tau Di Indonesia Ada Tidak Ada Kongregasi Tertentu Bisa Menerima Akhirnya Bapaknya Jadi Imam Anaknya Juga Jadi Imam Nanti Tonton Di Channel Mea Kupa Romo Kaisar Di Gereja Katolik Kita Juga Ada Di Kasus Kasus Tertentu Di Luar Negeri Bapak Ibu Contohnya Ada Imam Imam Ada Pendeta Pendeta Dari Gereja Anglikan Gereja Anglikan Ini Tergolong Terutama Yang Mainstream Bapak Ibu Mirip Tergolong Mirip Dengan Kita Katolik Yang Mainstream Dan Yang Membuat Mereka Berbeda Dengan Kita Yang Mereka Tidak Mengakui Kepemimpinan Paus Nah Biasanya Mereka Kalau Bersatu Kembali Dengan Kepausan Ya Pendeta Mereka Yang Menikah Tadi Itu Ya Tetap Mereka Menjalani Tugas Mereka Tetap Menjalani Tugas Mereka Sebagai Ketika Mereka Masuk Katolik Sebagai Imam Ya Mungkin Mereka Akan Mengikuti Pelajaran Pelajaran Tertentu Ya Mereka Tetap Gitu Gitu Bapak Ibu Oke Oh Safita Katolik Oke lah ya Bang Kenapa Kitab itu Tidak Menyatukan Umatnya Kan Kitab Siapa 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 Tidak Menyatukan Gereja Katolik Itu Gereja Satu-satunya Yang Bersatu Di Seluruh Dunia Anda Mengatakan Tidak Menyatukan Tidak Menyatukan Ini Anda Dengar Dari Mana Kalau Anda Ingin Melihat Gereja Yang Bersatu Masuklah Ke Dalam Gereja Katolik Seluruh Pengajaran Katolik Di Seluruh Dunia Itu Sama Saya Sebut Katolik Timur Dan Lain-lain Tadi Itu Itu Yang Kemudian Bersatu Tadinya Mereka Mau Terpisah Mereka Sadar Akan Persatuan Itu Mereka Bersatu Kembali Karena Gereja Katolik Dari Dulu Kawan Saya Kurang Tahu Dari Mana Gereja Anda Gereja Katolik Dari Dulu Sampai Sekarang Itu Bersatu Baca Sejarah Baca Sejarah Gereja Atau Lihat Lihat Kepemimpinan Kepausan Dari Abad Pertama Sampai Sekarang Datanya Lengkap Dokumen Lengkap Makanya Gereja Katolik Itu Digoyahkan Bagaimanapun Kami Santai Makanya Gereja Katolik Itu Tidak Sibuk Cari Umat Kawan Saya Beritahukan Pada Anda Di Gereja Saya Saja Kemarin Itu Orang Yang Jadi Katolik Tidak Dicari Cari Datang Sendiri Pada Waktu Pasca Kemarin Yang Dibatis 56 Orang 56 Orang Dari Berbagai Agama Bayangkan Bayangkan Di setiap Gereja 50 50 50 50 Banyak Banget Setiap Baptisan Di seluruh Dunia Banyak Banget Yang Dibaptis Oleh Gereja Katolik Jadi Kalau Anda Bukan Katolik Kalau Anda Ingin Melihat Dan Mengatakan Kitab Tidak Menyatukan Kami Orang Katolik Menyatukan Kami Orang Katolik Disatukan Oleh Pengajaran Kitab Suci Makanya Di luar Katolik Tidak Bersatu Karena Setiap Orang Menafsirkan Sesuka Hati Nah Di katolik Seperti Apa Kami Sudah Punya Tulisan Dari Pengajaran Dari Zaman Dahulu Dari Zaman Para Rasul Kami Sudah Punya Catatan Dari Pengajaran Bapak Gereja Tafsiran Tafsiran Itu Sudah Sudah Ada Gak Pusing Pusing Sudah Ada Tafsirannya Ini Tafsirannya Ini Tafsirannya Sudah Selesai Dan Diakui Oleh Seluruh Dunia Gereja Katolik Di seluruh dunia Makanya Saya Tidak Repot Seandainya Saya Merantau Di Kutub Utara Sekalipun Gereja Katolik Saya Masih Sama Walaupun Saya Pergi Kutub Utara Gitu Jadi Jangan Bandingkan Dengan Gereja Yang Di luar Sana Yang Memang Terpecah Kalau Katolik Tidak Ada Gereja Katolik Yang Terpecah Kalau Anda Ingin Mempelajari Tentang Kekatolikan Pelajari Coba Di Setiap Wilayah Kekatolikan Di setiap Negara Seperti Di Medan Misalnya Ada Satu Keuskupan Di sana Keuskupan Medan Keuskupan Agung Medan Menaungi Bisa Berapa Puluh Gereja Keuskupan Itu Dipimpin Oleh Seorang Uskup Lalu Gereja Gereja Yang Tersebar Di Seluruh Perlosok Perlosok Itu Dipimpin Oleh Para Pastor Pastor Paroki Atau Keuskupan Sibolga Misalnya Menaungi Paroki Paroki Yang ada Di wilayah Sibolga Di wilayah Nias Bersatu Kami Itu Anda Salah Ngomong Di Rum Ini Anda Salah Ngomong Di Rum Ini Ini Bukan Rum Yang Seperti Yang Lain Katolik Bersatu Di Seluruh Dunia Perhatikanlah Ketika Paus kami Berbicara Apa Itu yang Dibicarakan Di gereja kami Gitu ya Ketika Ketika Paus kami Pergi Ke Abu Dhabi Itulah Kegembiraan kami Orang Katolik Di seluruh Dunia Mempersatukan Membawa Damai Ya Oke Saya lanjut Oke Siap Thanks Oke Nah betul Sedikit tidak nyaman Sika Ketika duduk Atau Berlutut Sedikit tidak nyaman Maksudnya Maksudnya Duduk dan berlutut Apa nih Maksudnya Sedikit tidak nyaman Sika Ketika duduk Atau Berlutut Maksudnya Waktu mengikuti Misa Maksudnya Kalau mengikuti Misa Ya memang Kan ada Gerakan-gerakannya Kan Ada gerakan Berdiri Ada Berlutut Oke Oke lah Ya Saya kira Itu tidak terlalu Esensi juga Kaki pegel ya Bukan kaki Kak Kalau lagi Oh Ya 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 Tadi saya kan sudah bilang Itu lebih ke Masalah kenyamanan Sebenarnya Kalau soal hukum gereja Tidak ada yang mengatur itu Hanya masalah kenyamanan Dari orang yang mengalami Gitu ya Tadi saya katakan ya Kalau tidak ada persiapan Kan Tiba-tiba terjadi ya Kan malu Ya kan Oke Malam bang God bless you God bless you too Oke Malah bicarakan tempos disini Oke Seluruh 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 pengajaran katolik itu sama Liturginya juga sama Hal-hal doktrin-doktrin dan juga Ajaran-ajaran yang pokok Contohnya Bapak Ibu Katekismus gereja katolik itu Bukan hanya di Indonesia dipakai Tapi di seluruh negara Di seluruh dunia Memakai katekismus gereja katolik Dalam bahasa mereka masing-masing Kan acuan-acuan kita kan Seperti katekismus gereja katolik Atau kitab hukum kanonik Kitab hukum kanonik itu Ada aturan-aturan mengenai perkawinan Ada mengenai Imam Ya Nah itu kan diterima secara universal Oleh gereja Oleh orang katolik Jadi ya Oke Rata-rata umat katolik itu datang sendiri Karena kesadaran mengikuti ajaran murni ke katolik semua Iya Tidak ada Apa namanya Tidak ada yang ini Bapak Ibu Saudara Saudariku Tidak ada yang kita paksa untuk menjadi katolik Tidak ada yang kita paksa Orangnya datang saja Datang sendiri Dan Biasanya mereka datang sendiri ke sekretariat Saya ingin menjadi katolik Bagaimana caranya Nah sekretariat memberikan informasi Atau mungkin ada formulirnya langsung di situ Ya dikasih formulir Dan ingat tidak seperti di tempat lain Langsung dibaptis Harus mengikuti pelajaran dulu Ya Oke Sylvester Stallone Di gereja Kuta Bumi Tangerang Yang dibaptis 80 orang Ya Oke Banyak ya Di Surabaya katanya ada 10 Itulah kekuatan hirarki di dalam gereja katolik Ya betul Bayangkan Kalau tidak ada hirarki Bapak Ibu Maka Maka pecah-pecah Yakin saya Kalau tidak ada hirarki Pecah-pecah Bapak Ibu Salah satunya yang akan menjadi Menjadi pemimpin gereja baru adalah saya Ini canda Bapak Ibu ya Canda-canda Ya canda ini Tapi Ini benar loh Bapak Ibu Kalau tidak ada Hirarki Setiap orang akan menjadi pemimpin dan mendirikan gereja masing-masing Yakin Saya yakin Hirarki itulah kekuatan kita Ya Oke Nah betul Biasanya satu keuskupan agung Membawai puluhan gereja paroki Ya katolik terbukti universal Betul Bang Gia Bagaimana Artinya Ya universal salah satunya tadi saya berikan contoh Pak Pak Andeas Kalau saya pergi ke kutub utara Saya tinggal mencari saja Mana gereja katolik disini yang Merupakan Satu persekutuan dengan paus di Roma Saya tinggal cari ya Saya ikuti ibadah disana Itu contoh universal Berbeda dengan yang lain Kita pergi ke tempat yang lain sudah berbeda ininya Pengajarannya mungkin Tafsirannya mungkin Ajarannya mungkin Ya Itu salah satu contoh Contoh kecil saja Sama juga Imam katolik contohnya Saya kasih contoh Tadi kan contohnya umat Ya umat yang Pergi ke kutub utara Misalnya Lalu dia tinggal cari gereja katolik Yang merupakan satu persekutuan dengan paus Kenapa kita harus mencari yang satu persekutuan dengan paus Bapak Ibu Karena juga Ada beberapa Gereja-gereja yang Mirip-mirip Mirip-mirip dengan kekatolikan kita Atau memiritkan dirinya Maka kita harus hati-hati Harus kita cek Ya paling tidak kita tanya Apakah ini adalah gereja katolik Ya mungkin Lebih spesifik lah Ini gereja katolik yang Ritus latin Atau gereja katolik Yang Bukan ritus latin Tapi bersatu dengan paus Karena jangan sampai kita masuk ke gereja yang Justru Seperti katolik Tapi bukan Nah Contoh lagi Seorang imam katolik Itu dia bisa bertugas di Di kutub selatan Di gereja katolik juga Bisa bertugas di sana Tidak ada persoalan Itu bukti Keuniversalan itu Salah satunya Ini contoh-contoh sederhana Yang saya berikan loh Dia bisa tugas di Kutub Kutub selatan Contoh Dari Indonesia Dia dikirim ke Kutub selatan Ya udah Dia bertugas di sana Berbeda dengan yang lain Emang bisa yang lain Contoh Toko agama di Gereja A Dia pindah ke gereja B Dari gereja B Dia pindah ke gereja Emang bisa Enggak bisa lah Kan beda-beda Kan itu contoh sederhananya Sederhananya Saya tidak pakai yang Terlalu tinggi-tinggi ya Saya pakai yang sederhana Sederhana saja KGK Katekismus gereja katolik Kitab hukum kanonik Diterima secara universal Yes Ya Katolik bukan melihat kuantitas Melainkan kualitas umat Betul Banggea Bagaimana dengan kalimat gereja yang am Apakah dengan Sama dengan gereja katolik yang kudus Tidak sama Tidak sama Mengganti kata itu menjadi am Saja itu sudah salah Karena mengganti kata itu menjadi am Itu pengaburan Pengaburan makna Itu pengaburan makna Saudaraku Ketika mengganti kata katolik menjadi am Itu pengaburan makna Karena salah satu contoh tadi Arti katolik itu kan universal Dan tadi saya sudah kasih contoh Kalau saya Orang katolik Indonesia Saya pergi ke Sabah Malaysia Saya mengikuti Nisa di Malaysia hari ini Bacaannya sama Saya mengikuti Ibadah di Malaysia hari ini Bacaannya sama Di gereja katolik di Malaysia Atau Hari ini saya ikuti Ibadah di Kalimantan Maksud saya Saya ikuti Nisa Maksud saya Bacaannya sama Karena apa Kita punya kalender liturgi yang sama Di seluruh dunia Kalau saya Saya datang ke Kalimantan Hari ini tadi Ya bacaannya Anda dengarkan Di tempat Bapak Ibu Juga sama Hari ini kita Sama-sama mendengarkan Bacaan yang sama Di setiap paroki kita Masing-masing Itu bukti universalitas juga Bukti Dari kata katolik itu Nah coba Yang lain Yang menggunakan istilah am Bacaan yang mereka gunakan Tergantung yang membawa firman Tergantung orang yang membawa Bacaannya Renungannya Bukan karena mengikuti Yang sudah menjadi baku Seperti kalender liturgi itu Beda dengan kita Ya kan Itu salah satu contoh Dan mereka tidak bisa Pemimpin Yang ada di Indonesia Itu dia tiba-tiba bisa Pindah ke Jerman Lalu dia jadi pemimpin gereja Di Jerman Gak bisa Karena alirannya udah beda Yang ada di Jerman Yang ada di sini Harus yang se-aliran Baru bisa Kira-kira begitu Harus yang se-aliran Jadi tidak memiliki Sifat universal Tidak memiliki sifat katolik Maka Pengubahan menjadi ambis Itu adalah Salah satu pengaburan makna Gitu Bapak Ibu Saya tipis-tipis aja ya Karena kalau terlalu keras Kasian Dari agama apa Yang mau dibaptis itu Tentu saja Kalau baptisan itu Pasti dari agama seberang Oke ya Kalau yang dibaptis itu Dari agama seberang Kalau yang diterima Itu dari Protestan pasti Dan Hanya protestan tertentu juga Yang diterima Ada juga protestan Yang kemudian dibaptis Kenapa kok bisa Nah Bapak Ibu Ini juga mungkin Pengetahuan baru untuk kita Setiap umat Protestan Yang gerejanya Berada di bawah Naungan PGI Biasanya Kalau mereka Mau menjadi katoli Itu tidak perlu Dibaptis ulang Mereka hanya Diminta surat baptis Dan mereka Hanya penerimaan Dengan mengucapkan Syahadat singkat Dengan semacam bertanya Romo Romo semacam bertanya Lalu dia menjawab Ya saya percaya Oke Itu saja biasanya Oke ya Itu ya saudaraku ya Jadi Kalau gerejanya Ada di bawah PGI Dan baptisan Yang digunakan Adalah baptisan Yang trinitarian Atau baptisan Yang menggunakan Rumusan Bapak Putra Dan roh kudus Tanpa Embel-embel yang lain Maka itu Baptisannya Sudah Tinggal dia Diterima Tapi Kalau baptisannya Ada embel-embel Contoh Aku membatis kamu Dalam nama Bapak Anak Dan roh kudus Yaitu Yesus Kristus Nah ini Pasti dibaptis ulang Karena Sudah menyimpang Dari Rumusan Baptis Yang Diperintahkan Yesus Itu ya Saudaraku ya Salam Kenal Saya Frater Lois Dari Manado Salam Kenal Frater Saya Mohon Bimbingan Juga Dari Frater Kalau ada Yang salah Dari Apa yang Saya Sampaikan Bisa Juga Dikoreksi Ya Frater Oke Mantap Bang Gaya Baptisan Tritunggal Yang Hanya Bisa Diterima Di Gereja Katolik Yes Oke Ada Yang bertanya Baptis Selam Saudaraku Dalam Gereja Katolik Tidak Mempersoalkan Mengenai Cara Baptis Oke Gereja Katolik Tidak Akan Menanyakan Cara Cara Baptisnya Seperti Apa Gak Ditanya Itu Yang Ditanya Dibaptis Dalam Nama Siapa Nah Kalau Jawabannya Dibaptis Dalam Nama Tritunggal Ya Hanya Penerimaan Baptisannya Sah Tidak Dipersoalkan Caranya Saudaraku Harus Tau Ya Gereja Katolik Di Beberapa Gereja Katolik Di Luar Negeri Ada Yang Menggunakan Cara Selam Loh Maksudnya Dicelupkan Ya Ada Gereja Katolik Beberapa Gereja Katolik Di Luar Negeri Itu Juga Menggunakan Cara Dicelupkan Atau Istilah yang Familiar di Indonesia Selam Tapi yang Pasti Rumusannya Dalam Nama Bapak Putra Dan Roh Kudus Ya Itu ya Saudaraku ya Jadi Gereja Katolik Tidak Pernah Persoalkan Caranya Cara 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 Tidak Dipersoalkan Yang Dipersoalkan Rumusan Baptisnya Ya Karena Esensi Yang penting Itu Rumusannya Bukan Caranya Dan Ingat Tuhan Yesus Memesankan Yang dipesan Oleh Tuhan Yesus Kan Rumusannya Bukan Caranya Ya Oke Oke Kemudian Saya Oke Udah Dijawab ya Paman Rawit Jawabannya Begitu ya Saya singkat-singkat Aja Jangan Sampai Iya Ada yang Dibaptis Dalam Nama Tuhan Yesus Saja Nah Ini Sangat Kompleks Juga Untuk Mempersoalkan Mereka Ini Saudaraku Rina Karena Gini Mereka Menafsirkan Kitab Suci Itu Secara Bebas Masalahnya Jadi Mereka Tidak Bisa Membedakan Ya Gini Bapak Ibu Sebenarnya Mereka Juga Membuat Seperti Itu Mereka Selalu Menggunakan Ayat Kitab Suci Tapi Yang Membedakan Adalah Pertama Mereka Tidak Bisa Membedakan Mana Perintah Dan Mana Cerita Apa 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 Maksudnya Di Matius 28 Kan Tuhan Yesus Kan Memerintahkan Ya Bapak Ibu Pergilah Jadikanlah Semua Bangsa Muriku Dan Baptislah Mereka Dalam Nama Bapak Anak Dan Rokudus Dan Ajarlah Mereka Segala Sesuatu Yang Telah Kuperintahkan Kepadamu Dan Ketahuilah Aku Menyertai Kamu Sampai Akhir Jaman Itu Perintah Berarti Perintah Itu Dilaksanakan Oke Nah Saudara Kita Itu Kadang Membaca Kitab Sucinya Sepotong Sehingga Contoh Mereka Mengambil Dasar Seperti Yang Diceritakan Dalam Kitab Dalam Kisah Para Rasul Bapak Ibu Dikatakan Disana Bahwa Para Rasul Membaptis Dalam Nama Tuhan Yesus Nah Perhatikan Tadi saya Katakan Mereka Tidak Bisa Membedakan Mana Perintah Mana Cerita Oke ya Di kisah Para Rasul Kan Diceritakan Diceritakan Para Rasul Membaptis Dalam Nama Tuhan Yesus Kenapa Hanya Disebut Nama Tuhan Yesus Kok Bukan Rumusan Itu Yang Disebut Nah Itu Kan Diceritakan Bahwa Mereka Sedang Memberitakan Tentang Yesus Bukan Berbicara Tentang Perintah Nah Itu Yang Seringkali Salah Paham Mereka Sehingga Membaptis Saya Membaptis Kamu Dalam Nama Yesus Cep 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 Udah Selesai Tidak Bisa Membedakan Mana Perintah Mana Cerita Kan Kisah Para Rasul Dan Lain-lain Itu Diceritakan Para Rasul Membaptis Orang-orang Dalam Nama Yesus Kan Bukan Rumusan Yang disebut Disitu Tapi Menekankan Bahwa Pemberitaan Atau Pekabaran Yang mereka Lakukan Mengabarkan Tentang Yesus Bukan Tindakan Pembaptisan Mereka Sedang Melakukan Pembaptisan Bukan Tapi Yang diceritakan Bahwa Mereka Memberitakan Itu Untuk Membawa Orang Kepada Yesus Nah Itu Beda Ini Kesalahan Kesalahan Baca Kitab Suci Kalau Menurut Saya Iya Tidak Masalah Kalau Baptisan Tritunggal Itu Baptisannya Sahabat Dan dapat Diterima Iya Betul Katolik Timur Mohon Penjelasan Katolik Timur Juga Membaptis Dalam Nama Alah Tritunggal Dan Cara Di Katolik Timur Ada Macam-macam Cara Dan Gereja Katolik Kita Juga Mengakui Cara-cara Apapun Bapak Ibu Asalkan Menggunakan Ya Kalau ada Air Ya Harus Air Ya Apa Namanya Materinya Materinya Harus Air Kalau Ada Air Kecuali Memang Di Padang Gurung Yang Sama Sekali Tidak Ada Air Harus Air Diusahakan Menggunakan Air Lentah Itu Dituangkan Di Atas Kepala Air Yang Mengalir Air Yang Berdiam Atau Dicelukan Itu Semua Bisa Yang Penting Materinya Air Ya Karena Kemungkinan Besar Air Ditemukan Ada Dimana Mana Kecuali Di Tempat Yang Memang Tidak Ada Air Oke Mungkin Ada Kebijakan Kebijakan Lain Dari Kesukupan Setempat Misalnya Oke Kemudian Yang Penting Rumusan Baptisan Teritunggal Hanya Dapat Diterima Di Dalam Baptisan Katolik Betul Terima Kasih Brogea Ya Sama Sama Ijin Naik Boleh Waduh Sudah Terlalu Malam Ini Paman Charles Saya Rencana Mau Ini Mau Closing Ini Karena Sudah Malam Nanti Pas Hari Libur Saya Live Karena Besok Hari Aktif Itu Gereja Protestan Mereka Belum Bisa Membedakan Baptisan Teritunggal Silahkan Sajalah Mereka Urusan Mereka Nanti Saya Pernah Lihat Ada Umat Protestan Dibaptis Di Kolam Renang Umum Ada Yang Renang Renang Bagaimana Bang Ya Seperti Tadi Caranya Tidak Pernah Ditanya Tapi Rumusan Rumusan Yang Ditanya Saudaraku Konteks Kisah Para Rasul Itu Orang Yahudi Sudah Mengenal Bapak Dan Roh Kudus Maka Dikatakan Dibaptis Dalam Nama Yesus Ya Itu Pertama Tama Maka Tadi Saya Katakan Mereka Yang Mereka Wartakan Yesus Satu Satunya Dulu Yang Mereka Wartakan Yang Belum Dikenal Oke Selamat 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 Malam Selamat 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 Oke Oke Kitab Suci Memang Harus Ditafsirkan Dengan Benar Oke Karena Itu Banyak Pastor Romo Distudikan Betul Betul Banget Frater Ya Betul Banget Dan Kita Harus Tahu Bahkan Ada Juga Para Romo Yang Bidang Bidangnya Beda Beda Ada Bidang Dogmatik Contohnya Ada Bidang Dogmatik Mariologi Ada Bidang Dogmatik Tritunggal Ada Bidangnya Ya Macam Macam Hukum Gereja Saya punya Dosen Saya juga Banyak Yang Kayak Gitu Punya Spesialisasinya Ada Bidang Hukum Gereja Ya Bang Nanti Libur Lebaran Bisa Buat Seri Diskusi Night Rom Ya Sebenarnya Ini Tadi Mendadak Karena Tadi Saya Ada Kegiatan Cuman Pulang Agak Malam Tadi Agak Malam Ini Saya Live Oke Thank you Ya Oke Bapak Ibu Brother Charles Mohon Maaf Kawan Karena Sudah Terlalu Malam Dan Saya Baru Lihat Chat Di Sini Dan Kemudian Pembahasan Saya Sudah Selesai Juga Nanti Kedepannya Kita Akan Terus Bahas Ya Oke Karena Ini Sudah Terlalu Larut Malam Maka Saya Closing Saja Dulu Oke Iya Mereka 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 Juga Bilang Yesus Adalah Bapak Aduh Saya Harus Ngomong Apa Jadi Mereka Menghilangkan Oknum Oknum Bapak Maksud Mereka Ya Lucu 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 Menurut Saya Nanti Di lain Waktu Kita Bahas Bapak Ibu Padahal Bapak Ibu Silahkan Tonton Di channel Ini Ada penjelasan Di TikTok Ini Ada penjelasan Tentang Alatritunggal Alatritunggal Apa Namanya Ada penjelasan Tentang Alatritunggal Terutama Yang Disampaikan Oleh Romo Usku Pangkal Pinang Oke Usku Pangkal Pinang Kemudian Bapak Ibu Bisa Tonton Disitu Mengenai Yang Dibahas Oleh Saudara Kita Rina Ini Mereka Juga Bilang Yesus Adalah Bapak Nah Nanti Disitu Kan Pastor Atau Uskup Uskup Pangkal Pinang Kan Menunjukkan Nanti Bapak Ibu Menunjukkan Kenapa Kita Sebut Bapak Apakah Ada Bukti Dalam Kita Suci Kenapa Kita Sebut Putra Apakah Ada Bukti Ya Nah Nah Itu Jadi Mari kita Kembali Kepada Ajaran Magisterium Gereja Bapak Ibu Itu Yang Menjaga Kita Karena Ketika Kita Mengikuti Ajaran Simpang Siur Semacam Itu Kita Akan Semakin Pusing Karena Nanti Muncul Persoalan Itu Nanti Contoh Saya Kasih Contoh Kalau Yesus Itu Juga Bapak Dan Kita Menghilangkan Tentang Pribadi Bapak Maka Ketika Yesus Dibati Suaranya Siapa Lalu Burung Merpati Yang Turun Itu Siapa Apa Yesus Tiba Berubah Lagi Bagian Bagian Tertentu Dari Dirinya Atau Seperti Apa Kan Itu Pusing Jadinya Ya Di lain Waktu Kita Akan Bahas Mengenai Alat Tritunggal Tapi Besok Masih Lanjut Kami Akan Membahas Mengenai Murid-murid Tuhan Yesus Ya Bapak Ibu Nanti Waktu Yang akan Datang Kita Bahas Salah Satu Untuk Kita Memahami Tentang Alat Tritunggal Silahkan Dibaca Dibaca Syahadat Nikea Konstantinopel Itu Salah satu Penjelasan yang Menurut saya Lebih mudah Untuk kita Pahami juga Dari Kalimat Syahadat itu Ya Oke Tapi katanya Oke Katik komen ya Masa Sisi Setau Aku Dulu Dia Katolik Terus KKBP Tadi Agus Itu Bertanya Gaya Tadi ya Keliatannya Dia Masuk Koptik Bukan Ortodoks Oh Masuk Koptik Oke Baik Bapak Ibu Mohon maaf Karena waktu juga Sudah Menunjukkan Tengah malam Dan Supaya Semuanya Bisa kita Atur waktunya Ya Sudah ada Waktu kita Istirahat Gitu ya Oke Baik Tema yang Bagus Alat Tritunggal Frater Nanti Gabung ya Kalau kita bahas Soal itu ya Frater Saya berharap Frater Ini ya Bergabung ya Oke Oke Baik Bapak Ibu Mohon maaf Saya sebenarnya Ingin berbicara Banyak Tapi karena Waktu juga Yang sudah Sangat malam Saya mohon maaf Kepada Bapak Ibu Yang sudah Bergabung Kemudian Mau mendengar Tapi Sudah selesai Di lain waktu Kita berjumpa Silahkan Ikuti Youtube saya Ada di link Ada linknya Di Di atas Di Deskripsi TikTok saya Ada linknya Youtube Saya juga Kadang-kadang Live di Youtube Dan Kalau sudah subscribe Nanti Mudah-mudahan Ada juga Tambahan-tambahan Pengetahuan Di sana Kita saling Berbagi saja Bapak Ibu Bukan Saya menggurui Bapak Ibu Kita saling belajar Dan Memperdalam iman kita Baik Bapak Ibu Saya pikir Saya akhiri Salam sejahtera Untuk kita semua Mohon maaf Bagi yang baru bergabung Karena Sudah Berada di Akhir Pertemuan kita ini Salam sejahtera Untuk kita semua Dan Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa